kita lanjutkan dengan trimming kabin model pesawat tenaga karet yang ini NS34 ada tanda panah ada tanda panah pasang belakang dulu baru ke depan ini untuk menghindari rusak bagian trailing edge sayap jadi belakang dulu tarik ke depan luruskan kemudian sesuai garis hitam 2 kalau mau menggulung karet manual kalau mau dengan mana-mana Oh ini dia winder saya memegang ini kemudian Oke kita coba dulu 150 putaran karet ini pesanan dari online shop saya pegangnya seperti ini stabil atau tidak saya juga tidak tahu glidingnya tadi saya coba belok ke kanan oke oke kanan oke Oh sepertinya nusblok lepas kemudian gliding belok ke kanan pesawatnya lurus artinya sudut baling-baling kita miringkan ke kanan karena sudut baling-balingnya lurus itu bisa dengan cara saya saya biasanya menggunakan kertas saya potong kemudian saya tempatkan ini untuk belokan ke kanan saya tempatkan di sini oke kemudian saya lem 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 G atau lem CA sedikit saja jangan langsung ditempelkan ke nusblok atau langsung dipasang karena belum kering tunggu beberapa menit hingga kering sempurna karena jika tidak menempel kita beri putaran karet ini sekitar 200 990 jadi sudah ada lebih pendek jaraknya lebih panjang kita coba berbangkan lagi angin dari mana ya dari mana ini angin wah ternyata dari belakang kita harus jalan ke belakang nah mantap kanan terus ternyata berat depan sedikit berat depan sedikit jadi yang harus kita lakukan ya Allah adalah elevator naikkan sedikit elevator naikkan sedikit sedikit saja karena kalau terlalu banyak dia stall jadi bisa naik kemudian turun atau naik kemudian jatuh kita coba beri putaran karet kita coba beri putaran karet lagi setelah kita naikkan elevator 400 putaran karet mantap mantap kan istimewa woi mau kemana woi loh lah kok oh iya iki padahal masih jam ini pagi woi istimewa itu putaran karet harusnya sudah habis itu gliding glidingnya masih terlalu banyak ke kanan untuk pesawat bertenaga karet free flight seperti ini putaran karet habis ke kanan terlalu tajam berarti ini pemasangannya bisa karena miring yang ini lebih ke kiri yang ini lebih ke kanan jadi kita tekuk sedikit atau kita luruskan artinya ini untuk pengganjalnya kurang satu lembar lagi supaya radius belok ketika ada power ada perputaran baling-baling dia lebih ke kanan Apa juragan itu HP yang angkat-angkat tuh tomat tempat ah tempat segar ini kayak tempat di tonggokku ini yang ini segar segar ini penambahan satu lapis kertas 500 putaran karet saran saya putarannya jangan sebanyak ini ayo kanan gak kuat kalau glidingnya kanan oke glidingnya mantep ayo panen tomat ayo tomat seger kayak kamu seger oke saya kira cukup itu saja dari saya terima kasih dan sampai jumpa lagi yang ini sekitar satu jam untuk setting terbang sempurna atau setidaknya bisa terbang dengan durasi lebih bagus lagi ini angin sudah mulai datang juga dan lumayan karena memang masuk musim layangan jadi kalau unit siap terbang saya harus trimming atau setting supaya bisa terbang seperti ini itu butuh waktu ya saya sendiri bisa satu jam ya kadang hanya tiga atau lima kali terbang saja dan sampai jumpa di bawah